Halo semuanya, kembali bersama saya Tribulaksono Saat ini saya sedang mengulas Mercedes-Benz E200 Yang merupakan varian paling mungsu di semua E-Class yang ada di Indonesia saat ini Dengan harganya yang paling murah, ia merupakan sebuah entry level Dan dengan entry level, sebenarnya apa yang dikorbankan dari kemewahannya Dan seperti apa sih rasa mewahnya? Ikuti kami terus Dan seperti biasa, sekarang kita mulai dari tampilan luarnya dulu Secara eksterior, masih seperti E-Class E250 atau E300 varian lainnya Dia sangat karismatis ya menurut saya Masih dapat wibawanya gitu Dengan nama Mercedes-Benz saja sudah menjelaskan bahwa ini merupakan mobil yang mewah Apalagi dengan desain yang baru Nah, cuma catatannya adalah E-Class yang sekarang Ini tampilannya mirip dengan C-Class yang baru Ad-Class yang W205 Bagi beberapa orang yang sudah mengincar E-Class untuk mendapatkan gengsi yang lebih baik dari C-Class Ternyata tampilan yang mirip ini mungkin bisa membuat rasa eksklusif itu jadi sedikit berkurang Karena mirip dengan adik kelasnya yang lebih murah Tapi ya itu soal subjektif Nah, kembali lagi ke E200 Anda bisa lihat di sini Ini headlampnya yang sudah keren banget itu Menggunakan teknologi full LED Baik untuk lampu utama maupun DRL-nya Kalau dinyalain pas malam gitu ya Sinar putihnya modern, keren dan menurut saya sih Jadi terasa apa ya Kayak lebih futuristis gitu di jalan Headlampnya keren Kemudian Grill Desain 3-pointed start-nya sebenarnya gak banyak hal yang impresif ya Artinya kalau Anda sering lihat Desain Mercedes-Benz grill-nya seperti apa Yang kayak gini sebenarnya sudah cukup familiar Tapi Chrome itu banyak juga Pemirsa di grill maupun di bawah bumper splitter-nya Meskipun E200 ini merupakan entry level Tapi Mercedes-Benz gak ragu untuk memberikan aksen-aksen yang membuatnya terlihat lebih berkelas Elegan Di sini Ini bukan chrome Tapi Metal brush sih tepatnya Jadi Mengkilap cuma gak se-mengkilap chrome Sementara chrome-nya itu hadir di bagian bawah Jadi ya Kalau dilihat dari jauh Memang agak mirip Cuma Impresinya tuh sudah bisa Dapat gitu Rasa eleganya Lalu ban Ban itu menggunakan ukuran 18 inci Ada yang 19 inci Tapi untuk varian yang diatasnya Yang E300 AMG Line Sementara yang ini E200 Avantgarde itu menggunakan Roda 18 inci Dengan ban 245-45R18 Sama Gak belang Dan sekarang di bagian belakangnya Anda bisa lihat Ada chrome juga di sini Kemudian di bumper bagian bawah Lalu di sini Ini menarik nih Kenal potnya Twin exhaust gitu ya Sepertinya sangar Padahal mesin yang digunakan itu Kompak saja Ini ada logo E200 Ini sebagai penanda bahwa Ia merupakan varian entry Karena E200 merupakan E-cluster murah Yang ada di Indonesia saat ini Oke lalu Gak bisa mengayunkan kaki Karena Masih menggunakan tombol Tapi sudah elektris Karena ketika ditutup Dia cukup menggunakan tombol saja Oke Oke sekarang bagasinya Oh iya Ini udah dari dulu nih Dan ini selalu menarik buat saya nih Triangle Jadi dari zaman dulu E-cluster ini udah ada nih Segitiga pengaman Dan ini merupakan OEM nya Mercedes-Benz Asik ya Ini menggunakan ban cadangan Seperti terlihat Ya walaupun ukurannya Space saver Tapi tetap menggunakan Spare tire Sebenarnya E-cluster itu di Jerman Sudah menggunakan ban RFT Run flight tire Artinya gak perlu menggunakan Ban cadangan lagi Tapi ini merupakan Wujud dari niat baiknya Mercedes-Benz Untuk menyesuaikan peraturan Yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia Dan kalau peraturan baru Dari pemerintah itu Bener terwujud Artinya kalau Mercedes-Benz Sudah menggunakan RFT Nanti Ban seperti ini Sudah gak perlu dibawa lagi Oke sekarang kita lihat Bagian bawahnya Ini bagasinya lega banget nih Sebenarnya Di bagian bawahnya Nah ini dia Ada Repair kit Beserta Cairan penambalnya Lalu Ini juga ada nih Ini lipatannya Sangat ringkas Tapi ketika dibuka Jadi box yang sangat fungsional Untuk menaruh Banyak barang Ya misalnya Barang seukuran ini sih Gampang banget Jadi biar gak Gampang tercecer ketika Mobil bermanoeuvre Nah yang menarik adalah Bahkan Mercedes-Benz melengkapi Ruang Alat daruratnya E-Class Dengan sarung tangan Jadi ketika ganti ban Biar gak kotor lah Masalah di kargo ini Baru muncul ketika saya ingin Memasukkan barang-barang saya Ke dalam kargo ini Oke Ukurannya besar Kargonya Dan spare tire ini Space saver Artinya Ukuran bannya kecil Cuma Tetap saja Ketika saya masukkan Barang saya Ini koper berukuran besar Akan lebih Terbatas jadinya Karena ada Spare tire ini Misalnya saya dorong agak ke belakang Bisa Cuma posisinya Agak kurang firm Jadinya Atau jika saya taruh di samping Tetap saja kurang firm Menurut saya Ini memang konsekuensi Dari peraturan Jadi ketika Peraturan itu benar-benar ada Dan Mercedes menggunakan RFT Jadi spare tire ini Gak perlu dipakai Sehingga Kapasitas kargo jadi Lebih besar Jika saya masih membutuhkan Ruang lebih luas Kargonya Ini tinggal ditarik Maka Sandaran Jog baris kedua Akan Terlipat Tapi saya mesti dorong dulu Gak bisa yang sekali tarik Terus langsung terlipat Cuma ini lega sih Sekarang kita lihat mesinnya Engine bay nya gede Tapi sebenarnya ini mesin kompak saja Pemirsa 1991 cc Yang kalau dikenapin 2000 cc Cuma Dilengkapi dengan turbo Nah mesin ini Sama dengan yang ada di engine bay C kelas C200 C250 Ya Gak istimewa sih sebenarnya Outputnya 184 dk Dengan torsi 300 nj ton meter Angka itu Menurut saya Untuk sedan look sebesar ini Biasa saja ya Gak yang impresif banget gitu Tapi Kita bisa berharap banyak Sama potensinya Karena dia disalurkan Melalui gearbox Otomatis 9 percepatan 9 percepatan Banyak banget Perbandingan giginya Ke roda belakang Real wheel drive Jadi ya Kita lihat nanti bagaimana rasanya Oh iya Ada juga yang ingin saya Infokan bahwa Ini mobil Saya tutup dulu Ke kunci Dan ketika saya masuk Ini gak bisa nih Ada fitur-fitur yang Keyless entry gitu Jadi intinya adalah Saya mesti menekan Tombol yang ada di remote dulu Untuk masuk Menurut saya ini agak Sayang ya Karena Mobil dengan On the roadnya itu Lebih dari 1 miliar Mestinya sih untuk Keyless entry aja Bisa dilengkapin Oke Masuk Nah disini pengaturannya Elektris Cuma Tombol-tombolnya Seperti biasa Mercedes-Benz Berada di Door trim Anda bisa lihat disini Sliding maju-mundur Terus Reclining untuk Rebah metegak Terus juga pengaturan Untuk Headrest Lalu yang Juga menyenangkan Buat saya adalah Sebagai Pengemudi Ada Sliding untuk Penahan paha Jadi bisa dimanju-mundur Sehingga Rasanya itu lebih Relax gitu Karena Kayak ditahan Nggak menggantung Sepanjang perjalanan Lalu Karena ini Mobil dengan Orientasi untuk penumpang Jadi Supaya penumpang belakang itu Bisa lega Pengaturan jok penumpang depan Itu bisa diatur melalui Tombol disini Jadi pencet dulu tombol ini Baru pengaturannya dilakukan Dengan tombol yang Untuk mengatur Jok sini Sehingga si bos yang duduk belakang Bisa dapat Bangku lebih lega Dan ini juga dilengkapi Dengan pengaturan Lumbar support nih Untuk maju-mundur Maupun naik-turun Dan Ada juga memorinya Ada 3 memori Disitu Jadi ya Antara anda Supir anda Atau kerabat anda Bisa bergantian Set Posisi bangkunya Dan sekarang Saya sudah di bagian dalamnya Seperti biasa Mercedes-Benz Itu soal material Udah Nggak perlu diragukan lagi Semuanya terbungkus Dengan Hal-hal yang membuat anda Kalau anda Nggak hanya lihat Tapi sentuh pun Terasa sangat Mewah Iya anda pasti tahu Bahwa ini mobil premium Ini soft touch Yang bukan kulit Itu soft touch Begitu juga disini Disini Dan ini menggunakan Panel aluminium Jadi Komposisi di dashboard aja Antara Punggung dashboard Dengan yang di Mukanya aja Udah terlihat Premium Sekaligus sporty Berkat sih Aluminium ini Kemudian disini Ini glossy Kadang juga disebut Piano black Kemudian disini Ada jam analog Bentley juga ada disini Dan Wuling juga ada disini Sepertinya kita tahu Inspirasi Wuling Dari siapa Bukan dari jam saya Yang pasti Kemudian Kepraktisannya Juga luar biasa Karena Tempat penyimpanan Besar Disini ada dua cup holder Disini juga ada Kompartemen tertutup Lucky dashboardnya Juga besar Dan Disamping-sampingnya Di door trim Ini juga besar Plus ada cup holder Yang cukup Luas penampangnya Sehingga anda Bisa menampung Cup Hingga botol Yang lumayan Besar Lalu disini Laci nya Gak terlalu dalam Jadi gak terlalu besar Kapasitasnya Cuma fungsional Karena penyimpanan tertutup Sehingga jika anda Menaruh dompet Misalnya Atau mungkin Uang Gak khawatir lah Menggoda Pencuri Yang menarik Yang menarik Dilengkapi dengan Wireless charging Cuma masalahnya Buat saya HP saya Itu belum support Untuk yang Key charging Jadi belum bisa Disini juga ada Kanal USB Untuk Connect ke Apple CarPlay Dan Android Auto Jadi lebih aman Kemudian disini Kanal USB juga Ada dua Tapi bukan Apple CarPlay Ini Untuk charging bisa Sekarang bagian yang Paling saya suka Ketika saya duduk Di Banggu pengemudi Ini Tampilan layarnya Ini 12,3 inci Luas Dan resolusinya Tujuh tanjem banget Jadi Gimana ya Secara visual Enak dilihat Bahkan Di Dalam layar 12,3 inci Ini Masih ada jam digital Ini jam analog Dengan format digital Padahal disini Sudah ada jam analog Dengan analog beneran Jadi ya Buat apa ya Ya udahlah ya Di dalam Menunya Menunya banyak banget Anda bisa lihat Media sudah pasti USB Apple CarPlay Itu paling gampang Karena Banyak dari musik saya Ada di HP Kemudian Koneksi telefoni Via Bluetooth Dan pengaturan vehicle Vehicle itu Anda bisa mengatur Banyak hal Yang terkait dengan Mobil Dynamic select Artinya Mode berkendara Terus ada Assistance Seperti misalnya Ada ISP Stability control Terus kamera Dan parking assist Active brake assist Attention assist Intinya Kalau soal Fitur keselamatan Dan keamanan Mercedes Bench Itu harus diakui Sebagai salah satu Yang terbaik Di dunia Dan itu juga Muncul di E200 Yang bahkan Di varian Entry Nah yang menarik Adalah Yang sekaligus Saya suka Jadi layar 12,3 Engine Menyatu nih Antara panel Instrument Dengan visual Untuk pengaturan Head unit Dan lain sebagainya Ini panel Instrumentnya Ada tiga Pilihan Tampilan Progressive Seperti yang saya Lihat sekarang Kemudian Bisa diubah Menjadi klasik Terus Bisa diubah Menjadi sport Ini keren banget Jadi meskipun Mobil ini Passenger oriented Seperti E-Class Pada umumnya Tapi dia tetap Memberikan Porsi Kepada pengemudi Untuk menikmati Mobil ini Secara lebih Optimal Saya suka Oke Pengaturan-pengaturannya Ini banyak banget Ini Kursor ini Menggunakan Trackpad nih Walaupun kecil Tapi trackpad Jadi Sebenarnya ini Merupakan langkah Keselamatan Karena Pengaturan yang Dilakukan oleh Jari Itu gak Mengharuskan Pengemudi Memindahkan Tangannya Gak perlu Jadi semuanya Nempel disini Sehingga Lebih aman Kontrol penuh Terhadap Kemudi Pengaturan Head unit Dan lain sebagainya Juga bisa dilakukan Melalui Yang disini Ini trackpad Di atasnya Dan juga ada Tombol putar Di bawahnya Jadi ya Sebenarnya Banyak akses Untuk melakukan Pengaturan Cuma Menurut saya Butuh adaptasi Lebih sih Bagi Pengemudi Atau sopir Menyesuaikan diri Dengan Pengaturan ini Nah disampingnya Selain pengaturan Mode berkendara Melalui Trackpad Yang disini Juga ada Bypassnya Ada langsung Direct accessnya Yang ada disini Pilihannya Individual Pengaturannya Secara Individu Bebas Terus ada Sport plus Ada sport Comfort Dan Eco Kemudian Ini dia nih Parkir otomatis Yang dalam bahasa Mercy disebut Parking pilot Nanti kita coba ya Secara keseluruhan Ya walaupun Nggak ada Sunroof disini Saya sih Sangat menyukai Desain Tampilan Dan fitur Yang ada di Cockpit Mercedes-Benz E200 Rifalnya BMW 520i Itu Menurut saya Masih kalah keren Dibanding yang Si E-Class ini Kalau BMW Kalau Anda pernah lihat Itu kan Layarnya Hanya Berupa Layar kecil Yang Seperti Ditempel Di Punggung Dashboard Kalau ini Kayak Menyatu Gitu Lebih Istimewa Rasanya Yang gak kalah Menarik adalah Soal lampunya Ini ada Ambient lightning Pengaturannya Light setting Ambient light Jadi selain Lampu kabin Yang ada disini Dan di Kabin belakang Ini ada Ambient lightningnya Ini Ada purple Red Bahkan Rednya Ada red moon Sama fire red Jadi Pilihannya banyak Totalnya Ada 64 Pilihan warna Bisa Dilihat disini Disitu Jadi ya Ketika Anda Jalan Terutama Di malam hari Jadi kayak Di lounge Gitu ya Yang Rasanya itu Lebih cozy Ya Oke lah Saya sudah Di Bangku belakang Tempatnya Di sebelah kiri Dan semua Pemilik E-Class Mestinya sih Duduk berada Di sebelah sini Oke Ini Kepraktisannya Masih Diusahakan oleh Mercedes-Benz Ada Kantung penyimpanan Di balik Sandaran Bangku depan Door trim pun juga Lega Dan ada Cup holder disitu Begitu juga Dengan yang disini Selain buat armrest Ketika dibuka Dia Ada kompartemen Lumayan Dan dilengkapi dengan Beledu nih Jadi halus untuk Menampung Gadget Lalu Meskipun Ditutup Dia tetap ada Cup holder Yang Ringkes Oke Disini juga ada USB Dua Buah Jadi bisa buat charging Dan disampingnya ada 12 volt Socket Oh iya Tadi sebelumnya sudah saya set nih Bangkunya sejajar Dengan bangku Pengemudi Dan dua-duanya untuk Penumpang berukuran 168 cm Anda bisa lihat disini Ini bukan hanya lega Tapi lega banget Dan ini bahkan baru E-class Belum S-class Jadi soal Akomodasi ya Leg room Ini luar biasa menurut saya Begitu juga dengan head roomnya Sangat memadai Ini Sandarannya Rebah sih menurut saya Belum sampai tidur Itu cuma menurut saya ini sudah termasuk Sangat rebah Jadi soal kenyamanan Dia jempolan lah Terus joknya Dengan busa yang empuk Ini sih luar biasa menurut saya Bahkan belum jalan saja Rasa nyamannya dari jok yang empuk dan kulit artiko ini Artiko leather Ini sudah bisa memberikan suasana kabin yang istimewa buat saya Dan ini ada hook nih buat taruh jas Kanan kiri Oke sih Ambient light juga muncul di door team pintu belakang Ya kalau saya pemilik mobil ini Saya akan lebih sering disini Meskipun gak ada yang bisa di Utang atik Gak ada yang bisa dimainin Gak ada pengaturan-pengaturan apapun Ya Sudahlah ya Duduk pun juga sudah oke Tambahnya disini ada ventilator Meskipun memblower Jadi ya Pengaturan udara dingin Gak bisa dilakukan dari sini Tapi udara depan Dan ini joknya kanan kiri Sudah ada ISOFIX Jadi anda bisa Compatible untuk membawa child seat Nah sebelum saya Bawa ke jalan raya Saya pengen coba dulu gimana Performa dari Parking asisnya Yang kalau dalam MERS itu Parking pilot Oke Karena saya pencet dulu Untuk Aktifkan sensornya Mencari ada gak parking Oh ada satu bisa Terus disini saya okekan Kemudian ada pilihan Mau parkir mundur atau parkir maju Saya parkir Mundur reverse Ada logo R disitu Saya aktifkan tuas Untuk mundur Sudah Berikutnya saya gak mencetak apa-apa Lagi Saya gak mengolah kemudi Saya gak menginjak pedal rem Atau gas Dan saya juga tidak Mengatur tuas lagi Untuk maju atau mundur Semuanya otomatis Ini bahkan lebih canggih dari Parkir otomatisnya milik BMW Karena BMW kan perlu Sambil ditekan terus Untuk mengaktifkan Ada pohon tipis juga tuh Anda bisa lihat disini Ini antara bumper belakang Sama pohon lumayan tipis Dan ya bikin ngilu Tapi oke Ini udah finish Sekarang kita lihat Hasilnya Gimana Cukup rapi sih sebenarnya Jarak antara Mobil samping pun juga Aman Dan yang di bagian belakang Anda bisa lihat Masih aman Tadi di layar sih Keliatannya tipis aja Tapi sebenarnya masih aman Masih lebih dari satu jengkal Oke lah Nah Yang menarik adalah Si parkir ini Punya pilihan yang Lumayan beragam Jadi bisa parkir mundur Atau parkir maju juga Selain bisa parkir Seperti ini juga Parkir paralel Ya Ini dia Kalau Anda bisa dengar Mungkin ketangkap di micnya Ini suara mesinnya Menurut saya Gak halus ya Buat standar mercy Yang udah mewah Apalagi ini e-class Kok saya ngerasa Ini suaranya terlalu berisik Jadi Beberapa kali ketika Kami Ngisi bensin gitu ya Petugasnya nanya Ini mesin diesel Atau Bensin Karena Sedemikian kasarnya Mungkin Soal peredamannya Bisa lebih ditingkatkan Dan sekarang saya Sudah berada di jalan Untuk ngerasain Gimana driving impressionnya Oke Ini bantingannya Emang enak sih Ya Mercedes Benz Punya kecenderungan Bantingannya tuh Empuk Bahkan mulai dari C-Class Dan di E-Class Ini jadi sangat baik Mengalir lembut Tanpa terasa Lemah Jadi dia bisa lembut Tanpa gampang limbung Kira-kira gitu lah Jadi untuk soal Kenyamanan Terutama di bangku belakang Berkat akomodasi legroom Yang menurut saya Lega itu Jadinya pas Enak buat Duduk di belakang Soal kenyamanan Tapi masalahnya adalah Soal Road noise nih Tadi saya tunjukin Kalau suara mesinnya itu Cukup berisik ya Untuk mobil sekelas E-Class ini Nah Road noise-nya Ternyata memang Lebih terdengar Dibanding 520i gitu Misalnya BMW ya Rival utamanya Dia sedikit lebih berisik sih Tapi gak signifikan Kemudian soal Mengemudikannya Ya Ini udah enak Handlingnya pun Sudah pas ya Sudah Sesuai dengan Kebutuhan mobil Di kelas ini Yang passenger oriented Tapi Masalahnya ketika Dibandingkan dengan BMW 520i Ya Dia masih kalah tajem ya Dia kayak Gak lebih responsif Ketika bermanuver kencang Kalau dibanding 520i Terus Kenyataan juga nih Ketika saya tes Akselerasi Untuk 0-100 km per jam Dia membutuhkan 8,1 detik Sementara si Rivalnya itu 520i Butuh hanya 7,8 detik Ini lebih lambat 0,3 detik Untuk 0-100 km per jam Kemudian soal Konsumsi bahan bakar Dalam kota Dia bisa menyelesaikan Dalam 10,6 km per liter Dan di tolnya Kecepatan konstan Itu 16,9 km per liter Itu sebenarnya udah cukup Irit tuh Untuk mobil Lux Di ukuran ini Itu udah Hemat Ban bakar Tapi ternyata 520i Di dalam kota Bisa 11,2 km per liter Lebih irit Lalu di Rute tolnya 18,8 km per liter Jadi ya soal performa E200 ini Mesti mengakui Keunggulan Rivalnya Nah Tapi untungnya E200 ini Sudah dilengkapi Dengan pedal shift Ya oke lah Buat mode manual Lalu Ada mode berkendara nih Kalau saya sih Lebih suka dengan sport Gak perlu Sport plus Nah di Sport ini Response mesinnya Sudah cukup Nyigit Jadi ya Meskipun dia Kalah akselerasi Dari BMW 520i Tapi bukan berarti Dia Lemah nih Dia masih Sangat galak Menurut saya Untuk Mobil dengan dimensi Dan bobot Di kelas ini Dan sekarang Kita sampai pada Kesimpulannya Ini Kalau ditanya Bagaimana kemewahannya Menurut saya Sudah sangat sesuai Dengan standar kemewahan E-kelas Mercedes-Benz Sejati Meskipun dia Berada di Varian entry Paling murah Cuma dia Sudah sangat nyaman Fasilitas pun Sangat oke Fiturnya Nah Pertanyaan berikutnya Adalah apakah dia Worth untuk dibeli Untuk menjawab pertanyaan itu Saya mesti Membandingkan dengan Rival utamanya E200 Yaitu BMW 520i Harganya pun Sangat tipis nih Si E200 999 juta Off the road Sementara yang 520i itu 1 miliar 9 juta Off the road Bedanya BMW 520i Lebih mahal 10 juta Nah Dibanding 520i Ketika masuk 520i bisa Kilo sentry Sudah ada display key Sementara ini Mesti Pencet tombol dulu Di remote Kemudian 520i lebih kencang Akselerasinya Mungkin 520i Mungkin 520i lebih baik Tapi jika Anda Adalah owner Yang lebih sering duduk Di belakang Ini Merupakan pilihan Yang menurut saya Lebih tepat Oke Demikian dari saya Jangan lupa like Subscribe dan komen Lalu aktifkan tombol notifikasi Untuk mendapat info Mengenai video Geri Toto Berikutnya Terima kasih Terima kasih